Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Sayangnya Pak Aslam yang paling aktif Di negara Maksudnya aktif itu konsisten Dalam setiap hari Pasti bikin video Hampir setiap hari pokoknya Anggar aku kan seminggu sebisan Jadi ini aktif sekali Dan Tapi Jangan lupa Subscribe Subscribe Karena subscribe itu gratis Dan tidak membayar Atau tidak dibungut biaya Sepesar pun 1 cent pun tidak dibungut biaya Maka silahkan gratis Eh silahkan gratis Silahkan gratis Baik Apa kabar teman-temanku semua Yang ada di Brunei Darussalam Maupun yang berada di luar Brunei Darussalam Nah pada kesempatan hari ini Tempat ini dalam Pukul 5 Lebih 15 menit Sore Ini waktu Brunei Jadi pada kesempatan kali ini Akan saya ajak Teman-teman untuk melihat Suasana lalu lintas Di Brunei Darussalam Nah khususnya ini Dan tepatnya di Kampung Kiulap Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan coba melewati Jalan di perkampungan Kampung Kiulap Nah seperti apa Suasana jalan Di Kampung Kiulap Di jam-jam Seperti ini Silahkan teman-teman Simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa Untuk teman-teman like Comment dan subscribe Oke kita Lihat sama-sama Selamat menikmati 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 nah bisa teman-teman lihat ah beginilah suasana jalan di perkampungan gulap ya jadi di jam-jam segini itu biasanya akan terjadi kemacetan namun walaupun macet tidak lama kemacetan itu akan berakhir jadi walaupun macet di Brunei itu tidak akan berlangsung lama ya guys ya nah seperti ini ini masih di kawasan gulap ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan kebetulan pada kesempatan sore hari ini cuaca agak mendung dan kemungkinan akan turun dan hujan guys ya ini saya berada di kawasan pusat perdagangan di kampung gulap ya yaitu tempat-tempat kedai-kedai atau toko-toko di kampung gulap jadi seperti ini situasinya dan sangat tertarap rapi sekali guys ya bisa teman-teman lihat sangat rapi sekali jalan-jalannya pun sangat bersihnya aris tidak ada sampah satupun ya selamat menikmati 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 biasanya terjadi kemacetan di sekitaran pukul 5 ya pukul 5 sore itu di titik ini yaitu titik di bundaran dari arah Waho dari arah Kambung Giulab yang akan keluar menuju ke jalan menuju jalan ke Gadong dan ke Bandaran jadi biasanya di titik ini yang akan terjadi kemacetan karena satu-satunya jalan untuk keluar ke jalan besar ya seperti itu guys ya jadi seperti itu keadaan lalu lintas di Kampung Giulab di jam 5 petang ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai semoga video kali ini bermanfaat selamat menikmati